Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menjaksikan Kobi Info Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Edi Stasius Endi selaku Bupati Banggarai Barat menyatakan masyarakat Banggarai Barat turut mendukung kesuksesan konferensi TKTG ASEAN 2023. Pihaknya mengapresiasi ketulusan dan keikhlasan dari segenap elemen masyarakat dalam deklarasi tersebut. Bupati Banggarai Barat Edi Stasius Endi dan segenap elemen masyarakat menyatakan dukungannya untuk menyelesaikan pelaksanaan konferensi TKTG ke-42 ASEAN 2023 yakni di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Edi dalam sambutannya pada deklarasi dukungan masyarakat ke Bupati Banggarai Barat untuk mengamankan dan menyelesaikan TKTG ke-42 ASEAN di Gua Batu Cermin, Labuan Bajo pada Jumat 5 Mei 2023. Selain menyatakan dukungannya, Bupati Banggarai Barat juga menilai bahwa deklarasi tersebut merupakan sebuah hakikat sebagai tuan rumah yang tidak semata-mata menjadi penonton, tetapi juga mendukung terkait pengamanan kegiatan sebagai maruah bangsa Indonesia. Selain itu, Edi juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas dukungan dari TNI, elemen masyarakat terkhusus kepada Polri, karena pernah menyelenggarakan kegiatan internasional di NTT yakni Konferensi Polwan Sedunia. Acara deklarasi juga diisi dengan tarian Tiba Meka yang menjadi tarian penerimaan tamu dan penandatanganan deklarasi. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan yang maha dasar dari TNI yang tentunya dibantu oleh elemen masyarakat yang ada di kabupaten ini, percayalah bahwa penyelenggaran KTT ASEAN yang ke-42 di tempat ini bergalang sangat aman, tertib, dan penuh dengan sukacita. Kepala Dinas Mariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Tibur, Sodi Libing, mengatakan bahwa destinasi wisata di Labuan Bajo tetap beroperasi meski KTT ke-42 ASEAN berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Meski mengalami lonjakan wisatawan, tidak ada kenaikan harga tiket termasuk untuk destinasi wisata. Untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Tibur, Dinas Mariwisata dan Ekonomi Kreatif Labuan Bajo melakukan pegaturan aktivitas alur kendaraan agar gelaran KTT ASEAN dan pariwisata bisa berjalan dengan lancar. Kepala Dinas Mariwisata dan Ekonomi Kreatif Labuan Bajo, Sodi Libing menyebutkan, aktivitas wisata dan ekonomi kreatif tetap berjalan seperti biasa. Sodi Libing juga mengimbau agar wisatawan tidak hanya fokus ke satu lokasi objek wisata saja, dikarenakan banyak objek wisata menarik lainnya yang dapat dikunjungi di Labuan Bajo. Meski diperkirakan akan adanya lonjakan kunjungan wisatawan selama gelaran KTT ASEAN 2023, Kadis Parekraf Labuan Bajo membastikan tidak ada kenaikan tarif masuk objek wisata di Labuan Bajo, kecuali di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Ada juga desainasi wisata yang berkaitan dengan budaya, tarian, nyanyian kita sediakan. Tapi wisatawan ingin mau menikmati pegunungan yang indah, mereka bisa bergeser sekitar tiga jam. Werbo, mereka bisa menikmati sebuah desa yang luar biasa di puncak gunung. Nah, mereka juga bisa menikmati Pulau Mules, sebuah pulau yang sangat indah, pantai pasir putih yang sangat indah, dan juga berbagai desainasi wisata lainnya. Kami sediakan bagi delegasi maupun wisatawan lainnya. Sementara itu, Pemirsa, Pemerintah Provinsi Dosa Tegara Tibur akan menyiapkan tendun, hingga produk sepeda bambu sebagai cenderamata yang akan diberikan kepada tamu KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Hal tersebut disampaikan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sana Fatina. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari banyak hal, mulai dari pakaian, kuliner, adat, dan tradisi, serta kesedia. Pada perhelatan berskala nasional seperti G20 dan KTT ASEAN, Indonesia kerap menampilkan kreasi kerajinan tangan sebagai tanda bata bagi para delegasi dan kepala negara. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai lembaga yang bertanggung jawab akan kemajuan dan perkembangan wisata di Labuan Bajo pada KTT ASEAN Summit 2023, menghadirkan buah tangan produksi pelaku UMKM Bajo berupa kain tenun, kopi, dan sepeda bambu. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Sana Fatina dalam wawancara di program Kominfo Newsroom GPR TV. Sana Fatina memastikan sebuah produk souvenir bagi para delegasi dan kepala negara dibuat oleh komunitas UMKM di Labuan Bajo. Kain tenun khasmagare barat dengan pewarna alam disebut Sana menjadi diplomasi wisata. Selain tempat wisata eksotis di Labuan Bajo, seperti Goa Rangko, Goa Cermin, Pink Beach, Pulau Padar, dan lainnya agar Labuan Bajo semakin dikenal dunia. Kita sudah berkodasi kembali dengan Pemprov NTT ya, khususnya dengan Tempat Manggara Barat. Secara khusus, bagi mereka juga akan menyiapkan satu paket souvenir yang bersiap capuran, ada kopi, ada tenun, dan lain-lainnya untuk bisa dibawa oleh para delegasi, ada juga yang bisa dibawa oleh para VKIT untuk kembali pulang. Secara khusus, ada hadiah yang disiapkan dalam bentuk sepeda bambu, yang ini juga salah satu campaign-nya kita ya, untuk mendorong ekonomi tambu di Flores, yang ini akan diberikan kepada Bapak Presiden untuk para kepala negara sebagai souvenir utama. Nah, selain itu juga, para kepala negara juga sudah disiapkan tenun khasmagare barat dengan pewarna alam sebagai bagian dari diplomasi juga, diplomasi tenun kita, untuk menunjukkan bahwa produk penenung NTT ini adalah kebanggaan dan salah satu yang kita unduhkan menjadi kekuatan pariwisata dan komunikatif di Labuan Bajo. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkatakan, KTT ke-42 ASEAN akan dihadiri oleh 8 leader, Sekjen ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta mengatakan, KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Mangkarai Barat akan dihadiri oleh 8 leaders, Sekretaris Jenderal ASEAN, serta Perdana Menteri Timor Leste. Menurut Menlu Retno, sesuai dengan keputusan para leaders, maka Myanmar tidak diundang pada level politik. Perdana Menteri Thailand pun tidak dapat hadir mengingat pemilu di negara tersebut akan dilakukan pada 14 Mei 2023. Sebelum puncak KTT yang akan diselenggarakan pada 10 hingga 11 Mei akan didahuli oleh pertemuan yakni 8 Mei 2023 sebagai pertemuan CPR atau para dubes wakil tetap ASEAN ditambah dengan pejabat senior. Pada 9 Mei 2023 akan ada pertemuan para menlu dan 10 Mei hingga 11 Mei pelaksanaan KTT ASEAN ke-42. Untuk pelaksanaan KTT ASEAN nantinya akan terdapat 8 pertemuan dengan 7 diantaranya dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Di 10 Mei, 5 pertemuan yaitu KTT dalam bentuk pleno, kemudian interface dengan parlement, dengan AIPA, dengan YUD, dengan ABAP, dengan bisnis, dan juga dengan HLTF, High Level Task Force. Di hari kedua di tanggal 11 Mei akan terdapat 3 pertemuan yaitu KTT dalam bentuk retrik, kemudian pertemuan subregional, ada 2, IMTGT yang akan dihadiri oleh Indonesia-Malaysia-Thailand, dan juga BIN MEAGA yang akan dihadiri oleh Brunei Indonesia-Malaysia-Philippines, dan untuk BIN MEAGA ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Selain KTT di 10 pada 11 Mei, di baruh ke-29 Mei Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral pada tingkat Menlu pada 9 Mei, akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri. Para Menlu tidak hanya melakukan pertemuan satu kali, tetapi ada 3 pertemuan yaitu pertemuan ASEAN Ministerial Meeting yang akan membahas pembangunan komunitas ASEAN. Pertemuan APS-C ke-25 terkait dengan pilar politik keamanan yang khusus untuk Indonesia, dan pertemuan AC-C ke-33 membahas mengenai penguatan kapasitas ASEAN Peta Jalan Timur Leste. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog Magarai Barat pastikan Labuan Bajo gelar KTT ASEAN 2023 sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.